Aku pindah itu putaran kedua Pasti ada sesuatu dong Aku pindah itu putaran kedua Pasti ada sesuatu dong Karena saya juga ikut merasakan Ada sih saya disitu sebenarnya Tapi kalau saya yang menjawabkan Bukan saya Harus menjawab sendiri Sebenarnya Saya simpan dalam hati saya ini Jangan ku sedih Ikut dong sedih nanti Bukan misi sedih Waktu keluar itu bukan lagi sedih Saya sudah nangis Betul Waktu dipinjam itu Saya berpikiran aduh Barusan saya keluar ini Di PSM selama Karena 2008 2008, 2009, 2010 Sampai 2019 Tommy dilempar ke dari rumah aku Dibubang? Iya Maksudnya cari mau kehidupan baru Tapi alhamdulillah Di klub baru saya Di PSM Jogja itu Namanya Kalau kita bermain dengan hati Terus memperlihatkan yang terbaik Buat tim yang kita bela Pasti diterima dengan baik Sampai sekarang pun Di 2020 saya masuk Ya masih diterima Tapi tunggu dulu Belum pini Ku jawab alasannya apa Kenapa ku pindah Kayaknya mancing ini Pindah Mancing di laut Kalau mau mancing Ya namanya Tidak ada kecocokan lah Dengan pelatih Terus Dari 2019 itu Saya juga Kayaknya surat Sama kita dulu Latihan di pinggir Biar latihan di pinggir Tunggu Dih Kau dibuka begini Kalau ini Kalau kau buka begini Timnya dulu Tidak tahu Bila saya tidak mau buka Tapi Kalau waktu itu Pelatih sebenarnya bagus Semua pelatih bagus Tapi kan yang membedakan itu Kesukaan karakter pemain Masing-masing pelatih itu beda-beda Jadi ya Mungkin saya anggap diri Kalau dia tidak suka saya Jadi profesional Kalau tidak suka Ya mungkin Harus terus terang Terbuka Terbuka Bicara sama saya Tapi Ku juga tidak tahu Tidak pernah bicara sama saya Tertutup Iya Maksudnya apa yang Yang tidak senang sama saya Betul Kalau Perdinan bilang Sama-sama Biar dilatihan Duduk Di luar ya Mungkin itu Sebenarnya saya tidak buka Itu yang saya pikirkan Sedih Masalahnya tuh Yang keluar Itu kan waktu putaran Kedua itu kan Bukan cuma Kau saja Di situ juga ada saldi Ada beberapa Ada beberapa pemain Mungkin begitu tuh pikirannya juga Bisa Bisa jadi tetikan beda-beda Sebenarnya orang Tapi ya Saya ambil positifnya Beda pelatih Beda selera Jadi kalau memang Pelatih Tidak senang sama kita Ya mau dia apa Kita keluar Tapi itu yang sebenarnya Saya pertanyakan Biar dia latihan Bagaimana perasaanmu Atau siapa pemain lain pun Kalau misalnya Di latihan Kita tidak kasih kesempatan Di latihan saja Di latihan saja Bagaimana kita mau masuk Di pertandingan Betul Di pilih di pertandingan Di latihan saja Kan sama Orang lain Pemain lain game Kita crossing-crossing Jadi di belakang gawang Kau buka lagi Betul-betul Kan saya Kamu sama pemain muda Di situ Tapi kan maksudnya Ambil positifnya Tapi sekarang kan Sudah dapat tim Di PSM Jogja Kan enak Nah tapi Mereka bagaimana Menerima Dengan permainan keras Karena itu keras sekali Sedangkan di PSM Jogja Yang kita tahu Jogja mengatakan Ramat Santai Tidak keras Begitu Yang saya pikir ini Mungkin Orang kepikiran saya Keras main Betul Tapi ya Dengan tetap Saya belajar Dari Lalu-lalu Apa kekurangan saya Mungkin pelanggaran Tidak semestinya Yang saya buat Ya itu yang harus Saya hindari Supaya Ini kan kita Sepuk bola Ya harus berkembang Masa Yang di belakang Terus kita ikuti Terus Jadi ya Namanya Saya belajar juga Sampai sekarang Saya belajar Bagaimana menjadi Pemain bola yang Baik Betul Saling respect Sama pemain Jadi ya Jadi ya saya Saya ubah sedikit Saya punya Kalau keras Tipikal saya Saya tidak mau kalah Intinya Saya orang Makassar Saya punya tipikal Ya keras Ya saya tidak akan Tidak bakalan ruga Cuma kalau pelanggaran-pelanggaran Tidak semestinya Itu yang saya Kurangi Hindari Istilahnya Dan Alhamdulillah Alhamdulillah Seluruh Sampai sekarang Seluruh Sporter Maupun Manajemen Senang Sama saya Senang Ya karena Punya karakter Makassar Pasti punya Karakter itu Keras Terus Disana juga Tidak terlalu Tidak terlalu Susah juga Karena ada beberapa Pemain Ada Makassar Tidak disana Dewa Waktu pertama Masuk Terus sama-sama Masuk juga Sama Saldi Saldi Raymond Raymond juga Jadi tidak terlalu Susah Untuk Untuk itunya Terusnya Setelah Selesai putaran kedua Masih dipertahankan Juga di PSIM Ya selesai putaran kedua Ya saya balik Di PSIM Karena masih ada kontra Terus Manajemen PSIM Ya masih mau pakai Tindakan saya Dan kebetulan Mungkin Ya beda Berlatih Beda karakter Beda selera Kalau memang Kita tidak dibutuhkan Saya kan sudah janji Kalau saya tidak dibutuhkan Di PSIM Ya saya Carilah Saya ini Main bola Untuk keluarga saya Jadi Saya tidak dibutuhkan Saya tidak main bola Terus saya tidak dibutuhkan Masa saya mau tinggal Begitu Tinggal saya Menunggu-menunggu Terus Saya tidak mau makan Gaji buta Jadi saya pikir Saya cari jalan Yang terbaik Tapi susah Berpikir Untuk keluar itu Susah Sebenarnya Sebenarnya Masalahnya Lama sekali Di sini Terus saya rasa Tiba-tiba Langsung keluar Kenapa Bukan dari Muda saya Saya cari pengalaman di luar Itu banyak Makanya Saya juga Ketahu sama anak-anak muda Kalau tidak ada kesempatan Untuk main di luar Main di luar Tapi kalau sudah matang Baru pulang Tapi itu kan Tergantung Kalau kenyamanan Kalau sudah Nyaman di sini Walaupun bagaimana Namanya kampung sendiri Ya pasti Kita bangga Itu Kalau orang Makasar Walaupun Dimana mungkin Kalau orang main Di kampung sendiri Pasti Berlipat ganda Itu Tenaganya Saya sekarang Saya belum pernah Ini bela kampung sendiri Iya Tapi Kau Setiap main Kau kasih lihat Penampilan Menterbaik Jadi Kayak kampung sendiri Semua Semua Yang main Masa kampung sendiri Masa kampung sendiri Namanya Intinya kan Kita memberikan Buat Tim itu Yang terbaik Kalau begitu Siapa yang Tidak terima Ging Mudah-mudahan Saya seterus Amin-amin Tapi ada niat Untuk pulang lagi Di BSM Siapa Sebenarnya Tidak punya niat Untuk kembali Pensiun di BSM Sebenarnya Di kampung halaman Itu siapa Lumayan Tidak mau Cuma ya Sekarang kan faktor Begitu Maksudnya Kalau memang Resikinya kita kembali Ya kembali Tapi kalau tidak Ya kita pun sering di luar Yang menghargai kita Itu saja Sama kayak kemarin juga Saya bilang Saya bilang Saya disini Senang Nyaman Tapi kalau tidak dibutuhkan Saya keluar juga Kalau tidak dibutuhkan Betul Maksudnya kan Kenyamanan Kalau sudah nyaman Kenapa Mesti Mau cari Yang di luar Yang Yang susah Kita belum tahu Bagaimana Tapi kalau Nyaman ya Daru pemain sendiri Sebenarnya Teman-teman semuanya Kayaknya ini Seorang Hendra Wijaya Yang mempunyai karakter keras Tapi kalau membicarakan Tentang PSM Makassar Dia sedikit sedih Sedikit ada Berair matanya Sedih ke saudara? Sedih sekali Sedih sekali Kalau cerita tentang Cukup saya yang rasakan Karena Lama sekali Aku di PSM Lama sekali Kau Rahmat Desila Rasid Siapa lagi? Yang lama-lama Yang sudah Hampir lebih Sepuluh tahun Kalau Rahmat kan Sepuluh tahun Rasid Delapan Kayaknya Rasid delapan Desila Desila kan Pernah Keluar Keluar Baru masuk Lain Tapi kan Kayaknya Dia 15 tahun Atau berapa tahun Dulu Baru dia keluar Jadi setelah Desila Kalimini Lama Karena kan Duluan Kau baru Rahmat Faktor Kejintaan Dan terus Terang Saya sudah Janji Kalau memang Saya tidak Dibutuhkan Baru Kebetulan 2019 Petaran K2 Itu Saya tidak Dibutuhkan Jadi ya Baru Keluar Saya juga Kayaknya Kemari Tidak Dibutuhkan Tapi Tetap Dibutuhkan Betul Kenapa enaknya saya Tapi sebenarnya Tidak enak juga Masalahnya kadang Dikasih masuk Kadang sama Kalau saya Diluar terus Saya lebih bagus Terus Diluar terus Daripada Masuk Keluar Masuk Keluar Baru Menitnya Menit Mau Selesai Satu Menit Lagi Masuk Kalau saya Tidak Diluar terus Memang Sampai latihan Diluar Latihan Dilatih saja Diluar terus Bagaimana Mau dipilih Di pertandingan Tidak Tapi memang Maksudnya Disitulah Positifnya Betul Tapi sekarang Keluar dari PSM Masuk di PSM Jogja Jogja Tenar Ramamu Disana Tidak Jujur Sudara Kalau kita Memberikan Segala Kemampuan Terus Di Jogja Kalau kita Bermain dengan Hati Diterima Itu Intinya Ada Slogannya Ayadeka Apa Aku yakin Dengan Kamu Masa Satirah Kasih yang Terbaik Buat Itu Tim Ayadeka Bisa 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 Ayo Dekah Ayo Dekah Oke Teman Teman Begitulah Cerita Seorang Hendra Wijaya 02 Jadi Saudara Terima kasih Sudah Cerita Cerita Sama Sama Horas Ayadeka Ewoko Tenta Bisa Bisa Terima kasih.